Pemirsa Beriman Seorang profesor dalam bidang fisika di sebuah universitas di Amerika Serikat membuat satu kajian tentang mengapa disyariatkan sholat berjamaah di dalam Islam serta apa kelebihan dari sholat berjamaah dalam kehidupan umat Islam. Dari hasil penelitiannya, menurut sang profesor, tubuh manusia terdiri dari dua muatan elektrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dalam perjalanan hidup manusia setiap harinya, semasa kita bekerja, beribadah atau istirahat, kita banyak menggunakan tenaga, dan dalam proses ini berlaku pertukaran muatan-muatan positif dan negatif yang menyebabkan ketidakseimbangan muatan-muatan tersebut di dalam tubuh kita. Ini menyebabkan kita merasa letih dan lesu apabila kita selesai menjalankan aktivitas-aktivitas harian kita. Muatan-muatan ini perlu diseimbangkan untuk memulihkan kondisi badan kita kembali normal, agar kembali segar dan dapat menjalankan aktivitas-aktivitas lain tanpa gangguan. Lalu apa kaitannya dengan sholat berjamaah? Terkait dengan sholat berjamaah, timbul satu persoalan di benak profesor tersurut. Mengapa dalam Islam disariatkan untuk sholat secara berjamaah? Dan mengapa sholat lima waktu yang didirikan oleh orang Islam mempunyai bilangan rokaat yang tidak sama? Zuhur empat rokaat, Asar empat rokaat, Mahrib tiga rokaat, Isya empat rokaat, dan Zuhur dua rokaat. Sebagai seorang non-muslim yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang fisika, profesor tersebut berfikir untuk menjalankan kajian tentang perkara ini dan mengaitkannya dengan aktivitas-aktivitas harian yang memerlukan pemulihan muatan-muatan positif atau negatif tadi. Pertama sekali, Sang Profesor mengkaji kaitan jumlah rokaat dan sholat berjamaah dan fungsinya dalam menyeimbangkan muatan-muatan elektrik di dalam tubuh manusia. Pada saat melakukan sholat berjamaah, kita disyariatkan supaya meluruskan dan merapatkan barisan atau saf. Bahu bertemu bahu dan tumit bertemu tumit. Dan pada saat tubuh kita bergeseran dengan tubuh jamaah lain yang berada di kiri dan kanan kita, tubuh kita mengeluarkan muatan-muatan yang berlebihan. Dan muatan-muatan ini akan ditarik oleh muatan elektrik yang berlawanan dalam tubuh rekan kita. Jamaah lain juga akan mengeluarkan muatan-muatan elektrik dari tubuh mereka. Dan muatan elektrik ini akan ditarik oleh muatan yang berlawanan dari tubuh kita. Dengan ini, berlakulah keseimbangan muatan positif atau negatif. Maka semakin lama pergeseran ini berlangsung, semakin seimbang dan semakin segar tubuh kita. Penelitian ini sejalan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila kita bangun dari tidur, maka badan kita merasa segar dan sehat. Dalam keadaan ini, tubuh kita mengandung muatan positif atau negatif yang hampir seimbang. Jadi apabila kita mendirikan sholat subuh berjamaah, kita hanya memerlukan sedikit pertukaran muatan elektrik dari dan ke dalam tubuh kita. Itulah rahasia ilmiah mengapa sholat subuh hanya dua rokaan. Seterusnya, setelah seharian kita bekerja, membanting tulang atau memerah otak, muatan elektrik ini tidak lagi seimbang dengan kehilangan banyak tenaga dari badan kita. Oleh karena itu, kita memerlukan pertukaran muatan elektrik yang banyak. Dan sholat berjamaah memainkan peranan untuk memulihkan keseimbangan ion muatan elektrik ini. Karena itulah, sholat zuhur berjamaah didirikan empat rokaan untuk memberikan waktu kepada pemulihan muatan elektrik tadi. Proses yang sama berlaku pada waktu sore. Kita juga mengeluarkan banyak tenaga melanjutkan tugas-tugas kita dan kehilangan banyak muatan ini. Sekali lagi, proses penyeimbangan ini berlaku apabila kita mengerjakan sholat asar berjamaah sebanyak empat rokaan. Selepas waktu asar, setelah pulang dari kerja, biasanya kita hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu banyak menggunakan tenaga. Dan waktu yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, tidak terlalu banyak tenaga yang kita keluarkan. Seterusnya, kita akan pergi ke masjid untuk menunaikan sholat makhrib berjamaah sebanyak tiga rokaat. Pengurangan dalam rokaat ini berlaku karena kita tidak kehilangan terlalu banyak tenaga. Dan penyeimbangan muatan elektrik ini berlaku dalam jangka waktu yang agak kurang dari sebelumnya, zuhur dan asar. Kemudian, timbul persoalan di benak sang profesor. Mengata sholat isya didirikan empat rokaat. Karena secara logika, kita tidak melakukan banyak aktivitas pada waktu malam dan tidak memerlukan pengumpulan muatan elektrik yang banyak pada saat tidur. Setelah melakukan pengkajian lebih mendalam, profesor menemukan rahasia ilmiah di balik jumlah rokaat ini. Ya, seperti yang kita pahami, umat Islam sangat dianjurkan supaya tidur pada awal waktu malam dan bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah tahajud. Jadi, dari fakta ini, profesor tersebut menyimpulkan bahwa sholat isya berjamaah sebanyak empat rokaat dapat menyediakan penyeimbangan muatan elektrik dan pengumpulan tenaga yang cukup untuk kita bangun pada waktu sepertiga malam dan menunaikan sholat tahajud. Wa Allah walang bisawa. Pemirsa beriman, itulah penjelasan mengenai rahasia ilmiah di balik sholat perjamaah yang dapat menyeimbangkan dan menyegarkan tubuh jika kita kerjakan secara berkelanjutan. Dari penelitian yang ditemukan profesor tadi, dapat kita simpulkan bahwa segala amalan dan perintah Allah sebenarnya mempunyai hikmah yang tersirat untuk kebaikan umat Islam itu sendiri. Sungguh hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu.